Intro Manajemen PSMS Medan, PT Kinantan Medan Indonesia menajukan permohonan izin penggunaan Stadion Utama Sumatera Utara kepada Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah BPPW, Sumatera Utara Ini setelah Presiden Joko Widodo menyarankan agar klub sepak bola jadikan stadion ini sebagai home base Langkah ini dilakukan seiring dengan tingginya antusiasme penonton terhadap pertandingan PSMS di Liga 2 musim 2024-2025 yang tenah berlangsung Dalam surat resmi bernomor 61 PSMS X 2024 Direktur Utama PSMS Medan, Arifuddin Maulana menyampaikan bahwa kapasitas besar stadion yang mencapai 25.750 penonton menjadi alasan utama permohonan tersebut Kami melihat antusiasme penonton sangat tinggi terutama dalam laga yang dilangsungkan di Sumatera Utara Dengan adanya Stadion Utama Sumatera Utara di kawasan Sports Center Kami berharap bisa memberikan penalaman menonton yang lebih baik bagi para pendukung Ujar Arifuddin dalam pernyataan tertulisnya pada surat yang dibuat tanggal 9 Oktober tahun 2024 itu PSMS Medan saat ini tengah berlaga di Liga 2 musim 2024-2025 yang dimulai sejak September dan dijadwalkan berlangsung hingga Maret tahun 2025 Stadion Utama Sumatera Utara diharapkan dapat menjadi home base bagi tim berjuruk Ayam Kinantan tersebut menggantikan stadion yang selama ini mereka gunakan Stadion Baharudin Siregar, Lubuk Pakam Kami akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan pelaksanaan pertandingan berjalan lancar dan sesuai peraturan yang berlaku tambahnya Surat tersebut juga menekankan komitmen PSMS Medan untuk mengikuti semua peraturan yang berlaku selama menggunakan fasilitas stadion yang berada di Sports Center Sumut, Desa Sena, Deli Serdang Arifuddin menyampaikan apresiasi kepada BPPW Sumatera Utara atas dokumen yang diberikan kepada tim PSMS Medan dan berharap permohonan ini dapat segera direalisasikan Kami sangat berterima kasih atas segala bentuk dokumen yang diberikan terutama dalam membantu PSMS Medan berkiprah lebih baik di kompetisi ini ucap Arifuddin Dengan permohonan izin ini PSMS Medan berharap bisa mendapatkan dokumen lebih besar dari publik lokal saat berlaga di Liga 2 sekaligus memperkuat posisi dalam persaingan memperebutkan tiket promosi ke Liga 1 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!